Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flora Anisha dari kelas 10 IPS Hari ini saya akan membahas tentang MPLS SMA Al-Azhar 7 Solo Baru Kira-kira apa aja sih yang dibahas dan apa kesan-kesan saya terhadap MPLS SMA Al-Azhar 7 Solo Baru Yang pertama ada Kealazaran Sejarah Pendirian dan Perkembangan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar didirikan pada tanggal 7 April 1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Jakarta Dengan nama Yayasan Pesantren Islam Berikut nama 14 tokoh yang mendirikan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Yang kedua ada Materi Adab Berikut pengertian adab Pengertian adab dalam Kamus Al-Maurid artinya adalah Kesantunan, Kesopanan, Perbaikan, dan Sopansantun Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kehalusan, Kebaikan Budi Pekerti, dan Kesopanan Yang ketiga ada Ekstra Kulikuler Berikut macam-macam ekstra kulikuler yang ada di SMA Al-Azhar 7 Solo Baru Yang pertama ada Futsal Kedua ada Basket Ketiga Badminton Yang keempat ada ASBD Al-Azhar Seni Belediri Yang kelima ada Pramuka Keenam ada English Ketujuh ada Arabic Club Kedelapan ada Japan Club Sembilan Bahasa Turki Sepuluh Film Grafis Kesebelas PMR Dua belas Theater atau Puisi Tiga belas ada IPS Club Dan yang terakhir ada IPA Club Nah itu dia materi-materi yang saya dapatkan saat saya mengikuti MPLS Ternyata banyak banget ya materi-materi bermanfaat yang saya dapatkan dari MPLS SMA Al-Azhar 7 Solo Baru Selanjutnya, kesan-kesan saya setelah mengikuti MPLS adalah Yang pertama, saya jadi lebih tahu bagaimana sih cara ada berpenampilan islami itu Yang kedua, saya juga mendapatkan motivasi untuk belajar Yang terakhir, saya jadi bisa membedakan pergaulan yang baik dan pergaulan yang tidak baik Sekian video dari saya Tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini Dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!